Kehidupan di dunia Sinobi sangatlah aman, tentram, dan damai. Pertikaian di lima negara besar pun sudah menghilang. Namun, luka di hati para Sinobi masih membekas hingga saat ini. Yap, walaupun Perang Dunia Ninja keempat sudah berakhir beberapa tahun yang lalu. Kini, hubungan antar lima negara besar pun sangat baik. Perdagangan, kerjasama, hingga saling bantu-bantu pun tetap berjalan lancar saat ini. Apakah dunia Sinobi akan tetap tentram, aman, dan damai hingga nanti? Ataukah kelima negara besar akan terpecah kembali? Hingga perseteruan di setiap negara akan terjadi lagi? Namun, ya semua itu akan terjawab dengan berjalannya waktu. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Jalanilah saja hari-hari dengan biasa. Dan kisah ini dimulai dari sebuah desa kecil yang jauh sekali dari kelima negara besar. Inilah kisahku, perjalanan hidupku. Seratus hari di dunia Sinobi. Kisah ini dimulai dengan aku yang berdiri di samping desa. Aku memandang keindahan alam dan di desaku ini memang tempatnya sangat indah. Kemandangannya bagus dan udaranya pun sejuk dan segar. Serta orang-orang di sekitar desaku ini semuanya ramah-ramah. Para penduduk hidup dengan bahagia. Dan keadaan sehari-hari pun selalu tentera, aman, dan damai. Oh iya, perkenalkan, dia adalah ayahku. Kedua orangtuaku hidup di desa ini sudah lama dan aku pun juga begitu. Walaupun aku hidup di desa kecil, tapi aku dan semua penduduk di sini tetap merasa bahagia. Singkat cerita, matahari pun tenggelam. Pagi, siang, akhirnya berganti malam. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda di desa ini. Kulihat para penduduk semuanya tidak ada yang masuk ke dalam rumah. Di hari-hari biasanya mereka akan langsung masuk ke dalam rumah lalu tidur. Namun, kali ini berbeda. Aku pun merasakan ada sesuatu yang janggal. Dan aku pun melihat wajah ayahku. Tapi aku tidak berani untuk bertanya. Aku yang tidak tahu apa-apa, akhirnya tanpa berpikir, langsung kembali ke dalam rumah dan tidur. Keesokan paginya, matahari pun menyambut menyinari dunia. Dan ini adalah hari kedua. Setelah bangun, akhirnya aku pun keluar dari rumah. Dan kulihat sekitar keadaan masih sama seperti biasanya. Para penduduk memulai aktivitas mereka. Ada yang bertani, ada yang membuat senjata dan menjualnya. Ada tukang batu, dan lain sebagainya. Pagi itu, akhirnya aku pun bergegas mendatangi ayahku. Dan seperti biasa, dia menyuruhku untuk mencari kayu bakal di hutan di dekat desa yang aku tinggali ini. Tanpa berpikir, aku pun langsung bergegas pergi ke tengah hutan. Setelah beberapa saat aku berjalan, akhirnya aku pun tiba di hutan di dekat desaku. Karena jaraknya emang tidak terlalu jauh. Dan dengan santai, aku pun mulai mengumpulkan beberapa kayu bakar. Karena kehidupanku memang memerlukan banyak kayu bakar untuk sehari-harinya. Singkat cerita, aku pun akhirnya sudah lumayan banyak mengumpulkan kayu bakar. Dan setelah kupikir, ini sudah cukup. Dan aku pun segera bergegas untuk kembali ke desa. Saat perjalanan pulang ke desa, di tengah jalan, aku pun mendengar suara petir yang sangat menggelegar. Dan itu arahnya dari desa. Akhirnya aku pun bergegas berlari. Ingin mencari tahu apa yang terjadi. Karena hari sangat cerah, tidak mungkin ada petir. Dengan perasaan gelisah, aku pun segera berlari menuju desa. Dan benar saja, itu adalah petir yang menghantam desa. Beberapa saat berlalu, dan aku pun sudah tiba di desa. Kulihat dari kejauhan, para penduduk pun banyak yang sudah dihabisi oleh para penjara. Tak lain, di sana juga ada ayahku. Aku yang hanya tertegun dan tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bisa terdiam melihat para penduduk dihabisi. Tak selang beberapa lama, keberadaanku pun mulai diketahui. Dan aku pun kabur meninggalkan desa. Dalam hatiku bertanya, kemana kelima negara besar? Kenapa mereka tidak ada yang melindungi desa kecil seperti yang aku tinggali ini? Malam hari pun datang. Akhirnya aku pun bergegas kembali ke desa. Untuk memastikan apakah para penduduk semuanya sudah mati. Setelah sampai di desa, aku pun mulai mencari keberadaan para penduduk. Namun, semua para penduduk sudah tidak ada yang tersisa. Dan yang kulihat hanya kehampaan dan kekosongan di desa kecil ini. Apa yang terjadi? Aku pun tidak tahu. Kenapa mereka semua menyerang desa kecil yang bahkan tidak ada apa-apanya ini? Keceriaan, kegembiraan, kesenangan, keamanan, ketentraman pun sudah mulai hilang. Dan karena aku masih berharap ada penduduk yang selamat. Akhirnya aku pun mencoba melihat dari ketinggian. Tanpa ku sadari, ada seorang Shinobi yang memandangiku. Dengan perasaan takut, akhirnya aku pun berbalik badan dan lari meninggalkan desa ini lagi. Namun, Shinobi itu tidak mengejarku. Aku tahu, dia memang sengaja membiarkanku pergi. Dan dalam hatiku berpikir, apa dia dalang dari semua ini? Karena sebelum desa diserang, ada beberapa petir yang menyambar mengenai desa. Keesokan paginya, aku pun sudah berada di sebuah gunung yang tinggi. Dan aku pun mulai mengumpulkan beberapa batu. Karena batu-batu yang mengumpulkan ini akan sangat berguna sekali untuk ke depannya. Singkat cerita, aku pun sudah berada jauh sekali dari desa. Dan ini adalah hari ke-10 sejak kedamaian di desa itu hilang. Kulihat dari kejauhan, itu adalah salah satu dari 5 negara besar. Yaps, Iwagakure. Akhirnya, aku pun pergi ke Iwagakure untuk meminta pertolongan. Dan tanpa ku sadari, aku mulai bisa berjalan di atas air. Namun, setelah beberapa saat saja, kemampuan itu pun mulai hilang kembali. Setelah beberapa saat, akhirnya aku tiba di gerbang masuk Iwagakure. Dan aku pun mulai merasa senang. Mungkin negara ini akan membantu diriku. Dan mencari tahu siapa dalam kehancuran desa. Tapi, bukan disambut dengan tangan terbuka. Aku pun langsung diserang tanpa sebab oleh shinobi yang ada di sana. Dengan ketakutan, aku pun lari meninggalkan desa Iwagakure. Dengan keadaan terluka, perut yang lapar, akhirnya aku pun berjalan tanpa tahu arah. Ternyata, dunia shinobi memang sekeras ini. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya aku tiba di atas bukit. Dan kulihat dari kejauhan, ada beberapa domba yang akan aku buru. Aku pun perlahan mulai mendekati domba-domba itu. Namun, aku berjalan dengan sangat perlahan. Takut memancing perhatian dari para shinobi yang ada di tempat ini. Setelah sampai, aku pun mulai memburu domba-domba ini. Karena perutku yang sudah lapar, aku pun mulai mengambil daging-daging domba ini. Dan ku masak menggunakan furnes. Setelah perutku kenyang, aku akhirnya mencari sebuah tempat untuk berlindung. Karena di sekitar sini banyak sekali shinobi-shinobi yang jahat. Dan juga saat malam hari, pasti akan muncul beberapa monster yang akan menyerang entah dari mana. Tampak dari kejauhan, kulihat ada sebuah tempat yang sangat berbeda sekali dengan sekitarnya. Akhirnya, aku pun bergegas untuk pergi ke tempat itu. Dan kurasa, jika aku berlindung di tempat ini, aku akan aman. Karena kulihat di sekitar sini tidak ada shinobi yang muncul ataupun berkeliling. Hari pun sudah mulai malam. Akhirnya, aku pun mencoba membuat kasur dari bulu-bulu domba yang ku dapatkan tadi. Dan aku pun mencoba tidur di tempat ini. Keesokan paginya, karena aku sudah mulai merasa aman, jadi kuputuskan untuk menjadikan tempat ini sebagai markas tempatku tinggal. Namun, untuk ke depannya, aku pun masih tak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Di saat berpikir, aku pun coba untuk memfokuskan cakra yang ada pada diriku. Dan tanpa ku sadari, ada sesuatu yang muncul dan itu pun tidak pernah ku duga-duga. Dan ku coba fokuskan lagi cakraku. Ternyata, aku bisa memilih semua yang ku inginkan. Dan aku pun mencoba meraih klan Uchiha. Hanya dalam hitungan beberapa detik, kekuatan saringanku mulai aktif. Dan aku bertanya, siapakah diriku sebenarnya? Tak mungkin kalau aku ini hanya anak seorang dari villager biasa. Dengan bangkitnya saringan yang ku miliki, akhirnya aku dengan mudah mengalahkan para shinobi-shinobi yang berkeliaran di tempat ini. Dan tujuan hidupku pun muncul. Aku ingin menjadi seorang shinobi yang sangat kuat. Yang sangat kuat sekali untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalam penyerangan desaku. Jika aku benar-benar menjadi kuat, aku tidak akan peduli siapapun musuhku. Walaupun dari kelima negara besar, semuanya pun akan kulawan. Tapi, masalahku sekarang adalah bagaimana cara ku meningkatkan kekuatanku. Karena aku sama sekali tidak memiliki petunjuk. Akhirnya, aku pun bergegas kembali ke desa. Aku berharap aku bisa menemukan sebuah petunjuk bagaimana cara meningkatkan kekuatanku ini. Setelah tiba di desa, akhirnya aku pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah lamaku. Dan kulihat disini masih sepi, tidak ada satu orang. Dan hatiku pun terasa sakit melihat tempat ini. Yang pertama, aku mencari informasi di dalam rumahku sendiri. Namun, disini tidak ada apa-apa. Dan aku pun mulai bergegas meninggalkan tempat ini. Dan kulihat, aku lama tidak masuk ke dalam rumah pamanku. Dan akhirnya, aku pun bergegas masuk ke dalam rumah pamanku. Dan ku cari-cari di bagian sini ternyata juga tidak ada. Aku pun naik ke lantai dua. Dan aku melihat sesuatu yang berbeda sekali. Setelah coba kubuka, ternyata aku mendapatkan info-info dan cara-cara bagaimana cara mendapatkan atau meningkatkan kekuatan yang kumiliki. Dan aku pun mengambil benda ini. Karena aku tahu benda ini akan sangat berguna sekali untukku. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung pergi meninggalkan desaku. Karena jika Shinobi waktu itu muncul, aku masih belum mampu untuk menghadapinya. Keesokan paginya, aku pun sudah tiba di markas tempatku tinggal saat ini. Aku pun memanfaatkan bebatuan tinggi ini untuk ku jadikan rumah di bagian bawahnya. Dan setelah masuk ke dalam rumah, aku pun mulai mencari tahu bagaimana cara meningkatkan kekuatan saringanku ini. Setelah ku pelajari cukup lama, akhirnya malam hari pun datang. Dan ku putuskan untuk tidur dan kulanjutkan esok pagi. Matahari pun menyambut. Ini adalah hari ke-20 petualanganku di dunia Shinobi. Setelah ku pahami cara meningkatkan kekuatanku, akhirnya aku pun bergegas untuk pergi mencari dan memburu para Shinobi-Shinobi yang berkeliaran di tempat ini. Karena untuk meningkatkan kekuatanku, aku harus mengumpulkan banyak sekali Omega Chakra. Dan itu bisa aku dapatkan dari mengalahkan para Shinobi-Shinobi yang ada di sekitar tempat ini. Kukalahkan semua Shinobi dari klan Senju, Uchiha, Hyuga, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya aku pun mulai mengumpulkan banyak Omega Chakra untuk meningkatkan kekuatan yang kumiliki. Setelah ku rasa sudah cukup banyak mengumpulkan Omega Chakra, akhirnya aku pun segera kembali ke tempat atau markas yang aku tinggalin ini. Aku mulai menyimpan barang-barang berharga yang kumiliki di dalam sebuah Chase. Tanpa berlama-lama, akhirnya aku pun langsung mencoba meningkatkan kekuatan saringanku ini. Yang awalnya dari 1 tomoy, akhirnya ku tingkatkan menjadi saringan 2 tomoy. Dan setelah itu langsung ku tingkatkan menjadi saringan 3 tomoy. Dan ku rasa sekarang ini kekuatannya sudah jauh meningkat pesat dari sebelumnya. Tak berhenti di situ, aku akhirnya langsung mencari tahu bagaimana cara meningkatkan kekuatan saringanku ini menjadi Mangikyu Saringan. Dan untuk meningkatkannya, aku membutuhkan banyak sekali Chakra dari klan Uchiha. Setelah ku pahami, akhirnya aku pun mengerti dan mengistirahatkan diriku lagi di atas kasur. Pagi pun datang. Namun, kali ini aku tidak langsung cepat-cepat pergi dan memburu para Shinobi dari klan Uchiha. Karena kali ini aku masih ingin meningkatkan seranganku. Jadi, ku putuskan untuk pergi mencari sebuah besi di tempat yang agak lumayan jauh. Untuk membuat sebuah pedang kuzan lagi. Akhirnya, aku pun bergegas meninggalkan markasku dan pergi untuk mencari besi. Setelah diriku tiba di sebuah pulau tak berpenghuni ini, aku pun melanjutkan mencari besi. Karena untuk mencari besi itu lumayan sulit ditemukan. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, namun masih belum ada besi satupun di tempat ini. Akhirnya, ku putuskan untuk memanjat ke atas. Dan setelah ku lihat-lihat lagi, aku menemukan beberapa besi di dinding tebing. Dan aku langsung mengambil besi-besi itu untuk ku buat pedang kuzan lagi nantinya. Setelah mencari di bagian atas, akhirnya aku pun turun ke bawah. Dan di sini ada sebuah goa yang lumayan banyak sekali besinya. Dan akhirnya, aku pun mengambil besi yang ada di dalam goa ini. Tak tertinggal satu pun ku ambil semua besi yang ada di sini. Karena besi-besi yang ku dapatkan, ku rasa ini sudah cukup. Aku akhirnya pun kembali ke markas tempat ku tinggal. Dan setelah tiba di dalam markas, aku pun langsung tidur. Keesokan paginya, aku pun langsung membakar besi-besi yang ku dapatkan dari pulau tak berpenghuni sebelumnya. Tak lupa ku ganti juga bahan bakarnya menggunakan koal. Karena di samping aku mendapatkan banyak besi, aku juga mendapatkan banyak koal di pulau itu. Setelah beberapa saat berlalu, besi-besi ini sudah siap aku gunakan untuk ku jadikan sebuah pedang. Namun, untuk membuat sebuah pedang kuzan lagi, aku harus membuat dua pedang besi dulu. Lalu ku crafting lagi menjadi sebuah pedang kuzan lagi. Dan inilah dia pedangnya. Akhirnya, aku sudah siap untuk memburu para shinobi dari klan Uchiha. Namun sebelum itu, aku masih meningkatkan kapasitas dari cakraku. Karena untuk memburu banyak sekali shinobi dari klan Uchiha, aku harus memiliki kapasitas cakra yang lumayan banyak. Dan di hari ke-35 sampai 40, aku pun akhirnya mulai memburu para shinobi-sinobi dari klan Uchiha. Tak terkecuali shinobi dari klan lain pun ku hajar jika mereka ingin ikut campur. Satu persatu, shinobi dari klan Uchiha mulai ku kalahkan. Dan sudah tak terhitung jumlahnya berapa banyak shinobi dari klan Uchiha yang sudah ku kalahkan. Namun, yang ada dalam pikiranku sekarang hanyalah menjadi kuat. Sehingga sisi kemanusiaanku pun mulai menghilang. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kemampuanku untuk bertarung meningkat jauh besar sekali. Tanpa terasa, aku pun sudah mengumpulkan cukup banyak cakra dari klan Uchiha. Setelah berhari-hari di luar, akhirnya aku pun kembali ke markas tempatku tinggal. Dan ya, ini adalah saatnya membangkinkan kekuatan Mangikyo Saringan yang aku miliki. Tapi sebelum itu, ku simpan dulu item-item yang ku dapatkan dari beberapa shinobi yang ku kalahkan. Aku pun langsung mengubah cakra Uchiha yang ku miliki menjadi cakra Omega Uchiha. Karena untuk membangkitkan kekuatan Mangikyo Saringan, aku setidaknya harus memiliki 4 Omega Cakra Uchiha dan 4 Omega Cakra biasa. Akhirnya, aku pun mulai membangkitkan kekuatan Mangikyo Saringan yang ku miliki. Dan ya, seperti inilah bentuknya. Mangikyo Saringan! Namun, saat mengaktifkan Mangikyo Saringan pertama kali, ini masih belum ada kekuatannya. Akhirnya, ku kumpulkan cakra dan ku lepaskan lagi Mangikyo Saringan yang ku miliki. Dan ku pasang kembali dan ya, kali ini kekuatannya sudah benar-benar aktif. Dan di sini aku langsung memiliki sebuah Rinnei Tensei. Ya, itu adalah sebuah kekuatan yang bisa menjatuhkan meteor besar dari luar angkasa. Namun, tak berhenti di Mangikyo Saringan saja. Keinginanku untuk menjadi tambah kuat terus meningkat. Akhirnya, aku pun mulai mencari tahu bagaimana cara meningkatkan Mangikyo Saringan ini. Sehingga bisa memiliki sebuah Susanoo. Dan kulihat ternyata yang kubutuhkan banyak sekali cakra ujihal lagi. Di hari ke-50 sampai ke-60, akhirnya aku mencoba kekuatan dari Mangikyo Saringan yang aku miliki. Dan ya, kekuatannya memang gak siat sekali. Dan HP yang kumiliki lumayan banyak dan cukup kuat. Sehingga para Shinobi-Shinobi lain yang bisa menyerang diriku itu tidak akan berdampak apa-apa. Tapi seranganku pada mereka itu akan dasyat sekali. Sehingga bisa dikatakan, Shinobi yang mampu mengimbangi kekuatanku adalah Shinobi tingkat atas. Hari demi hari ku lalui. Tempat demi tempat ku jumpai. Semua itu hanya untuk mencari Shinobi dari klan Ujiha. Karena yang kubutuhkan untuk mendapatkan kekuatan Susanoo, aku harus mengumpulkan banyak sekali cakra dari klan Ujiha. Namun sampai hari ke-70, cakra Ujiha yang kukumpulkan masih belum cukup untuk membangkitkan Susanoo. Akhirnya aku pun masih terus memburu para Shinobi dari klan Ujiha. Tak peduli siang, malam, panas, ataupun hujan, aku terus memburu para Shinobi dari klan Ujiha. Sehingga namaku terdengar hingga kelima negara besar. Kali ini mungkin dari kelima negara besar itu pun akan mencoba untuk memburuku. Tapi aku pun sudah siap dengan semuanya. Kutunggu siapapun yang ingin mendatangiku. Untuk melawan lima negara besar seorang diri, aku pun mampu. Di hari ke-75, akhirnya aku pun kembali ke markas di mana tempatku tinggal. Karena kurasa cakra klan Ujiha yang kukumpulkan ini sudah cukup untuk membangkitkan kekuatan Susanoo yang aku impikan. Setelah sampai di markas, akhirnya aku pun mengistirahatkan diriku yang sudah lama tidak tidur. Keesokan paginya, seperti biasa, aku pun mulai menaruh barang-barang yang kudapatkan dari beberapa Shinobi yang kukalahkan. Dan setelah itu pun aku langsung bergegas untuk mencoba meningkatkan kekuatan Mangekyu Saringan yang kumiliki. Sehingga kekuatan Susanoo-nya bisa bangkit. Setelah ku crafting Cakra Ujiha menjadi Omega Cakra Ujiha, kali ini adalah saatnya untuk membangkitkan kekuatan Susanoo. Setelah kupahami polanya, akhirnya aku pun bisa meningkatkan kekuatan Mangekyu Saringanku menjadi Susanoo Formation 1. Kali ini, aku pun jauh lebih kuat lagi dari sebelumnya. Yap, saatnya mencoba kekuatan baruku di dunia Shinobi kali ini. Dan aku pun mencoba mulai mengaktifkan kekuatan Susanoo yang kumiliki. Tanpa ku sadari, bar HP ku sekarang menjadi lebih berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dan tentunya kekuatan pertahananku akan semakin kuat kali ini. Untuk menguji kekuatan baruku, akhirnya aku pun mencoba berkeliling dan mencari para Shinobi-Shinobi yang berkeliaran di tempat ini. Dan tanpa ku sangka, aku bisa mengalahkan Ujiha Leaf dengan sangat mudah. Berbeda sekali dari sebelumnya. Tak berhenti sampai di situ, aku pun masih terus mencoba memburu para Shinobi dari kelan Ujiha. Karena untuk meningkatkan kekuatan Susanoo, lagi-lagi aku membutuhkan banyak sekali cakra dari kelan Ujiha. Satu persatu, mereka semua ku kalahkan. Tapi, karena aku tidak ingin berlama-lama di pertarungan, akhirnya aku menggunakan Rinnei Tensei. Dan semua Shinobi di sekitarku akhirnya tumbang. Yaps, dengan cara ini, aku bisa mengumpulkan cakra Ujiha lebih cepat daripada biasanya. Setelah ku rasa cukup untuk mengumpulkan beberapa cakra dari kelan Ujiha, akhirnya aku pun kembali ke markas. Dan aku pun mencoba meningkatkan kekuatan Susanoo yang aku miliki menjadi Susanoo Formation 2. Yaps, memang kekuatan Susanoo kali ini tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya. Jadi, ku putuskan untuk mencari tahu lagi bagaimana cara meningkatkan kekuatan Susanoo yang ku miliki sampai ke Formation 3. Dan ku lihat, ternyata yang harus ku butuhkan untuk meningkatkan Susanoo ke Formation 3 ini, aku harus mengumpulkan beberapa yang. Dan untuk mendapatkan yang ini, yang ku butuhkan lagi-lagi adalah cakra Ujiha. Jadi, aku harus mengumpulkan banyak, lebih banyak lagi cakra Ujiha dari sebelumnya. Oh iya, ini adalah hari ke-80. Dan aku pun mencoba kekuatan Susanoo Formation 2. Setelah 80 hari, aku masih belum bisa membuat kekuatan Susanoo Oku ini menjadi perfect. Tapi, aku masih akan terus berusaha untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Di hari ke-85 sampai 90, lagi-lagi aku pergi untuk memburu para Shinobi dari klan Ujiha. Satu persatu Shinobi dari klan Ujiha yang ku jumpai, semuanya ku kalahkan dengan sangat mudah. Karena tentunya kalian tahu, kekuatanku kali ini bukanlah Shinobi biasa. Namun, yang bisa mengalahkan atau mengimbangi kekuatanku hanyalah Shinobi tingkat atas, atau setara dengan Hokage. Untuk menemukan Shinobi dari klan Ujiha lebih banyak lagi, aku akhirnya pergi ke dekat desa Konoha. Karena ku tahu, Shinobi Ujiha pasti lebih banyak di sana. Dan aku pun mulai mengalahkan mereka satu persatu. Tentu saja, aku menggunakan Renei Tensei untuk mengumpulkan cakra Ujiha lebih cepat dan lebih banyak lagi. Sehingga keinginanku membangkitkan perfect Susanoo lebih cepat lagi dari sana kan. Setelah ku rasa cukup untuk mengumpulkan beberapa cakra dari klan Ujiha, di hari ke-99 akhirnya aku kembali ke markas tempat di mana aku tinggal sebelumnya. Saat matahari mulai menyambut di pagi hari, yaps, ini adalah hari ke-100 petualanganku di dunia Shinobi. Dan akhirnya aku pun kembali ke markas tempat di mana aku tinggal. Setelah tiba di dalam markas, akhirnya aku pun menutup pintu dan tak lupa setelah itu aku pun menaruh beberapa item yang aku dapatkan setelah aku mengalahkan beberapa Shinobi. Dan ya, ku rasa cakra Ujiha yang ku dapatkan kali ini, ini sudah lumayan cukup untuk mengupgrade kekuatan Susanoo yang aku miliki ke Formation 3. Dan aku pun langsung mencoba mulai mengupgrade kekuatan Susanoo ini menjadi Susanoo Formation 3. Pertama-tama yang kulakukan adalah mengubah cakra Ujiha biasa ini menjadi Omega Cakra Ujiha. Setelah merubah menjadi Omega Cakra Ujiha, akhirnya aku pun merubah lagi dari Omega Cakra Ujiha ini menjadi yang... Akhirnya, sekaranglah saatnya untuk mengupgrade kekuatan Susanoo Formation 2 yang ku miliki menjadi Susanoo Formation 3. Walaupun Susanoo yang ku miliki kali ini masih belum perfect, tapi kekuatan Susanoo Formation 3 ini sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan para Shinobi-Shinobi yang ada di luar sana. Dan inilah dia petualanganku 100 hari di dunia Shinobi. Namun, petualanganku ini masih belum berakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kelima negara besar akan mencoba mengirim Shinobi-Shinobi kuat untuk memburuku? Atau aku sendiri yang akan datang pada mereka? Ketahuilah bahwa misiku kali ini adalah mengetahui siapa dalam dibalik penyerangan desaku. Dan petualanganku akan masih terus berlanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.